Ini baru 2 malam, sudah tumbuh tunas baru. Ini waktu itu kita kocor menggunakan asam humat, asam amino, lalu ultradap, dan magnesium sulfat. Dan ini hasilnya setelah 2 malam, tunas sudah mulai bermunculan. Terima kasih telah menonton. Kali ini kita akan berbagi ke teman-teman semua dalam proses penggemburan tanah janda ini. Dalam 10 menit ini akan menjadi gembur kembali. Nah sahabat Tani, apa saja tahapan-tahapan untuk menggemburkan tanah janda seperti ini? Mari kita bongkar bersama-sama sahabat ya. Nah sahabat Tani, ini lahan janda sudah 6 bulan. Alhamdulillah tanahnya masih gembur seperti ini sahabat ya. Nah sahabat Tani, admin tidak akan pelit sahabat ya. Admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara admin dalam menggemburkan tanah. Baik itu lahan baru ataupun lahan janda seperti ini sahabat ya. Karena ini memang dari awalnya juga sudah janda 4 kali sahabat ya. Nah sahabat Tani, kita akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara menggemburkan tanah pada lahan. Baik itu lahan baru ataupun lahan janda sahabat ya. Nah kalau untuk admin, ini admin dalam mengolah lahan janda yang akan kita remajakan ini. Ini yang pertama kita gali di antara tanaman ini. Jadi kalau misalkan nanam 4 zigzag itu kita membuat lubangnya di segitiganya. Nah sahabat Tani, selanjutnya kita lubangi di segitiga antara media tanam. Kita lubangi di tengahnya sahabat ya. Nah setelah kita lubangi di segitiga antara media tanam. Kita lubangi di segitiga bagian tengahnya ini. Kemudian kita siapkan garam 100 gram. Ini versi Maman ADJ Channel ya. Dalam proses penggemburan tanah di awal ya. Nah kalau misalkan teman-teman punya air kelapa seperti ini, bisa airnya menggunakan air kelapa. Nah admin akan mencampurkan garam 100 gram ini dengan air kelapa 10 liter. Tapi kalau tidak punya air kelapa bisa diganti dengan air hujan ataupun dengan air kolam. Nah sahabat Tani, selanjutnya kita aduk antara garam dengan air kelapa sahabat ya. Atau bisa diganti dengan air hujan sahabat ya. Nah sahabat Tani, selanjutnya kita tinggal siramkan setengah gayung ke media tanam yang akan kita tanami sahabat ya. Atau ke lahan janda yang seperti ini, yang sudah kita lubangi, kita siram setengah gayung saja sahabat ya. Oke sahabat Tani, setelah kita menyiram dengan cairan garam dan air kelapa, kita siapkan kompos. Nah sahabat Tani, bagi teman-teman yang tidak punya kompos, bisa memanfaatkan pohon aren yang sudah lapuk seperti ini. Nah cirinya ada warna putih dan disini sudah ada akar seperti ini. Ini ciri-ciri batang aren yang sudah siap aplikasi walaupun tanpa fermentasi sahabat ya. Nah sahabat Tani, cirinya seperti ini ada warna putih dan juga banyak cacingnya. Dan juga ada akar-akar di aren yang sudah lapuk seperti ini. Oke sahabat Tani, admin akan contohkan ke teman-teman semua dalam membuat tupu kompos instan ya. Ini tidak dipermentasi, kita akan langsung taburkan pada media tanam. Nah sahabat Tani, setelah kita mendapatkan kompos dari batang aren ini, kita bawa ke rumah sahabat ya. Kemudian sahabat ya, kita campur satu banding satu dengan kompos yang ada. Nah sahabat Tani, admin dalam hal ini menggunakan kompos yang admin sebut sebagai asam humat ya. Ini sudah dua bulan, ini sudah jadi asam humat yang waktu itu kita ambil dari hutan di pinggir sungai itu sahabat ya. Nah sahabat Tani, kita aduk keduanya antara kompos yang kita dapatkan dari batang aren dan kita gabung dengan asam humat kita sahabat ya. Nah sahabat Tani, ini tidak harus diikuti juga, kalau misalkan teman-teman punya kompos, berarti teman-teman tinggal ganti dengan pupuk kompos saja sahabat ya. Nah sahabat Tani, setelah digabung keduanya ini, kita taburkan pada media tanam sahabat ya. Ataupun pada lahan janda, lahan cabai seperti ini yang akan kita remajakan untuk mempersiapkan tanaman supaya mendapatkan nutrisi lagi ya, nutrisi baru. Dan juga supaya tanahnya menjadi gembur kembali. Nah sahabat Tani, selanjutnya kita tinggal taburkan pada media tanam yang akan kita tanami atau pada lahan janda yang akan kita remajakan ini. Nah sahabat Tani, setelah kita tabur menggunakan kompos ya, baik kompos baru ataupun kompos lama, kita tinggal masukkan lagi nih, tanah yang ada di sini, yang bekas kita menggali tadi, kita masukkan kembali ke media tanam. Karena sayang sahabat ya, ini tanah sudah subur, sudah bagus, kalau kita buang-buang mas sayang sahabat ya, ini ramai mikro banyak sahabat ya. Nah sahabat Tani, admin akan masukkan dulu ini semua tanah-tanah yang admin bekas menggali, lalu admin akan masukkan lagi ke media tanam yang sudah kita lubangi tadi. Nah sahabat Tani, selanjutnya setelah kita masukkan kompos, dan juga setelah kita tutup menggunakan tanah yang ada di sini, yang bekas kita menggali tadi, kita tambahkan kalsium nitrat, kalau punya sahabat ya. Nah kalau tidak punya kalsium nitrat, kita bisa lihat nih, pada kalsium nitrat buatan Maman ADJ Channel sahabat ya. Ini adalah kapur gamping ya, 2 kg, kemudian kita campur dengan air kelapa, dan kita campur dengan nitrobakter sahabat ya, 5 liter waktu itu sahabat ya, nitrobakternya. Dan bisa kita lihat sama-sama sahabat ya, masih ada gelembung ya, ini artinya nitrobakter tidak mati ketika dicampur dengan kapur gamping sahabat ya, Nah sahabat Tani, kalau punya cairan seperti ini ya, nitrobakter yang kita campur dengan kapur dan juga air kelapa, kita ambil 1 banding 10, yaitu 1 liter nitrobakter, kemudian 10 liter air sahabat ya. Kita aduk di sini, di dalam ember ini, 1 liter nitrobakter dan air 10 liter sahabat ya. Nah sahabat Tani, ini kalsium nitrat sudah jadi, sahabat Tani setelah kita mendapatkan cairan 1 banding 10 ini, kita siramkan pada media tanam, setengah liter per lubang tanam sahabat ya. Oke sahabat Tani, selanjutnya kita tinggal aplikasikan sahabat ya, kalsium nitrat kita ini, kita siramkan setengah gayung per lubang yang sudah kita buat sahabat ya. Nah sahabat Tani, ini nanti 15 hari ke depan, ini akan menjadi gembur sahabat ya, karena sudah kita siram dengan garam, dengan kompos, dan juga kita siram dengan cairan kalsium nitrat yang kita campur dengan nitrobakter. Nanti tanah ini akan dirombak kembali oleh mikroba, sehingga tanah ini nanti akan menjadi gembur dan subur kembali. Alhamdulillah, proses demi proses sudah selesai sahabat ya, sekarang kita tinggal menunggu tunas ini akan lebih besar. Dan ini testimoninya, setelah 2 malam kita kocor dengan ultradap, magnesium sulfat, dan juga asam amino buatan, dan juga asam humat buatan, ini testimoninya, baru 2 malam saja sudah tumbuh tunas ya, dan Alhamdulillah kemarin cuacanya cerah, walaupun hari ini hujan, tapi hari ini hujan ini malah justru anugerah sahabat ya, karena dengan adanya hujan ini, maka tunas akan cepat tumbuh sahabat ya, Alhamdulillah. Nah ini juga sahabat testimoninya, ini baru 2 malam, sudah tumbuh tunas baru, ini waktu itu kita kocor menggunakan asam humat, asam amino, lalu ultradap, dan magnesium sulfat. Dan ini hasilnya, setelah 2 malam, tunas sudah mulai bermunculan sahabat ya, Ini asli sahabat ya, ini sudah muncul tunas baru, nah ini, ini sudah pada bermunculan sahabat, nah ini sahabat, ini juga sudah muncul sahabat, nah ini sahabat, ini sudah muncul tunas baru, walaupun baru 2 malam. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan, cara admin dalam menggemburkan tanah dalam waktu 10 menit. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi petani pemula. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, jangan lupa saksikan terus perkembangan tanaman cabai yang kita remajakan ini sahabat ya. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hijau. Terima kasih. selamat menikmati